Assalamualaikum, selamat datang kembali di dapur dulu mudal farisi di video ini aku membuat jajanan lebaran hanya 2 bahan buatnya sangat gampang dan simple banget cocok buat isian toples lebaran untuk teman-teman yang toples lebarannya masih kosong buat ini aja, ini buatnya sangat gampang dan mudah banget juga disukai banyak anak-anak untuk teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya tonton video ini sampai selesai untuk bahannya apa saja, langsung aja yuk kita siapkan dan bahannya pertama disini ada kacang tanah sebanyak 200 gram ini kacangnya akan kita sangrai dulu nah untuk teman-teman yang males dan pengen yang gampang-gampang simple aja teman-teman bisa beli kacang sangrai yang sudah jadi di pasaran ya banyak banget nah untuk kacangnya ini kita sangrai dengan api yang sangat kecil dan terus diaduk-aduk sampai kacangnya ini meletup-letup dan juga kacangnya sampai benar-benar mateng kecoklatan seperti ini teman-teman udah mateng dan ini dia kacang tanahnya yang sudah kita sangrai nah selanjutnya ini akan kita kupasin kupasin sampai kulit arinya ini benar-benar hilang ya biar nanti itu enggak terlalu nyegerak dan rasanya lebih gurih nah setelah kita kupasin semuanya ini kacangnya bisa langsung kita blender nah disini aku mau tumbuk manual biar nanti tekstur kacangnya itu masih terasa gitu teman-teman nah langsung aja kita tumbuk dikit demi sedikit sampai dengan halus untuk teman-teman yang males banget nombor-nombor kayak ini bisa langsung di blender atau teman-teman juga bisa beli kacang yang halus juga di pasar juga banyak banget pokoknya kalau yang mau simple-simple banyak banget ya tersedia di pasar nah karena disini kacangnya kita pakai yang fresh yang bagus dan nanti kualitasnya juga akan bagus ya teman-teman nah setelah kacangnya sudah selesai kita haluskan kemudian langsung aja kita akan menyiapkan bahan selanjutnya teman-teman nah ini dia kacangnya ya sudah setengah halus sekarang kita siapkan bahan yang kedua ini ada kental manis kita pakai 500 gram ini ada 545 gram jadi kita pakai 500 gramnya saja oke teman-teman dua bahan sudah siap sekarang kita akan eksekusi kemudian kita masukkan kacang tanah yang sudah kita tumbuk setelah itu kita masukkan kental manis sebanyak 500 gram nah disini teman-teman bisa menambahkan gula pasir kalau teman-teman lebih suka manis karena disini nanti manisnya agak sedang gitu ya teman-teman yang tidak terlalu yang manis-manis banget nah ini dia teman-teman kita aduk kita ratakan sampai kental manis dan kacangnya ini tercampur merata jika sudah tercampur merata teman-teman ini langsung aja kita akan nyalakan kompornya dan ini kita masak sampai meletup-letup ya teman-teman oh iya teman-teman ada satu bahan yang lupa kita akan masukkan margarin ya satu sendok makan biar nanti dia tuh teksturnya gak lengket nah teman-teman kita masak seperti ini sampai dia tuh menggumpal dan benar-benar mengeras kalau sudah seperti ini teman-teman ini kita angkat dan ini kita pindahkan di alas plastik seperti ini teman-teman ini akan kita pipihkan jadi mumpung masih hangat-hangat langsung kita cetek ya nanti kalau udah dingin dia bakal mengeras dan untuk atasnya ini kita kasih plastik lagi untuk menggilas ya nanti biar lebih mudah seperti ini teman-teman kalau teman-teman gak ada rolling pin bisa pakai botol atau gelas gitu ya teman-teman nah ini kita pipihkan untuk ketebalannya menyesuaikan selera kalian kalau kalian lebih suka yang tebal bisa agak tebal nah ini aku agak tipis gitu ya kemudian rapikan sisi pinggirannya jika sudah rapi kita buka nah disini aku akan menambahkan sprinkle ini opsional aja kalau kalian gak ada bisa di skip ya bebas ya biar lebih menarik kita kasih sprinkle dan ini kita rekatkan lagi ya kita tekan-tekan seperti ini biar sprinkle-nya gak lepas nah kalau sudah teman-teman lakukan hal yang sama semua adonan sampai selesai kemudian ini kita potong di tahapan ini permen kacangnya ini sudah mulai mengeras kita potong pelan-pelan dan untuk ukurannya ini menyesuaikan selera kalian nah kita potong kotak-kotak panjang seperti ini ya kalau sudah nanti akan kita bungkus nah ini dia teman-teman permen kacangnya sudah jadi jadi disini tuh permen kacang ting-ting kawe teman-teman nah ini dia dan untuk ukurannya menyesuaikan selera kalian nah selanjutnya kalau sudah benar-benar dingin jadi kita bungkus kalau keadaannya sudah dingin disini aku pakai plastik OPP ini aku lupa ukurannya teman-teman pokoknya kalian bungkus pakai plastik apa aja sesuai selera kalian yang penting plastiknya muat untuk bungkus seperti ini ya teman-teman aku sarankan pakai plastik yang tipis kayak gini ya teman-teman biar dibungkus itu lebih cantik menarik dan gak terlalu ketebelan kemudian kita ikut pakai pita kawas seperti ini teman-teman sisi kanan dan kirinya dan jadi deh permen kacang kawe ting-tingnya sudah jadi nah ini dia teman-teman kita bungkus lagi step selanjutnya sampai dengan selesai untuk bungkus plastiknya ini bebas ya kalian mau pakai bungkus apa aja untuk beli plastiknya banyak ya beli di toko bahan kue banyak banget sesuai selera kalian mau dibungkus kertas minyak juga boleh ya nah ini dia tampilannya cantik dan menarik untuk bentuknya juga bisa kalian bentuk sesuai selera jadi ini simple banget mudah banget untuk teman-teman yang sudah waktunya mepet mau bikin kue bingung bikin kue apa wajib banget nyobain kue yang satu ini jajan yang simple untuk kue lebaran banyak disukai anak-anak nah ini dia teman-teman hasilnya itu dapat banyak banget tapi bungkusnya itu lumayan lama ya karena banyak satu per satu teman-teman dan ini dia teman-teman hasilnya banyak banget ya kita dapatkan dua toples teman-teman jadi ini aku pakai toples yang ukuran 700 ml atau 700 gram ya ini dapatnya dua toples seperti ini teman-teman banyak banget kan nah ini dia teman-teman hasil dari dua bahan dapat dua toples oke teman-teman selamat mencoba semoga berhasil sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba